Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita bikin stick ayam crispy Pokoknya dijamin sangat enak sekali ya Ini cocok sekali buat dibikin ide bisnis atau ide jualan Selain itu juga buat cemilan keluarga, sangat cocok sekali ya Oke, tanpa berlama-lama, bagi kalian yang ingin tahu cara pembuatannya Yuk kita simak bareng-bareng tutorial Baik teman-teman, nah ini dia bahan yang kita perlukannya ya Di sini ada 250 gram ayam pilet Ini sudah saya potong-potong ya, ini dagingnya semua Sebanyak 250 gram Kemudian ini ada tepung tapioca atau tepung sagu ya Tepung sagu atau tepung tapioca-nya kita gunakan sebanyak 10 sendok makan Nah, di sini untuk bumbunya ada setengah sendok teh penyedap rasa atau sasa ya Dan setengah sendok teh garam Lalu untuk berikutnya, ini ada satu bungkus kaldu bubuk yang rasa ayam Saya pergunakan Kemudian ini ada merica bubuk Kita gunakan satu bungkus dan tiga siung bawang putih Nah, ini nanti bawang putihnya kita satukan aja sama ayam ya Kemudian ini ada sauce barbecue ya Sauce barbecue-nya kita gunakan sebanyak 1 sendok makan Dan ini ada sauce tiram kita gunakan sama sebanyak 1 sendok makan Dan yang terakhir, di sini saya sediakan air sebanyak 100 ml airnya ya Oke, nah itu cuma itu saja bahan yang kita perlukan Sekarang, yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya Oh iya, ada satu yang belum tadi saya sebutkan ya Ini ada kulit pangsit Nah, kita gunakan kulit pangsitnya yang sesukupnya aja ya Oke Yang pertama, ini ayamnya kita haluskan dulu Kita masukkan semua Nah, sekalian sama bawang putih yang tiga siung tadi ya Kita masukkan Lalu kita tambahkan air sebanyak 100 ml ya Sebanyak 100 ml Oke Nah, ini kita haluskan Oke Untuk daging ayamnya sama bawang putihnya ini sudah saya haluskan ya Kemudian kita pindahkan ke wadah yang lebih besar Kemudian kita masukkan tepung tapioca-nya Lalu ini garam dan penyedap rasa Lada bubuknya kita masukkan Dan ini kaldu bubuk ya Kaldu bubuk rasa ayam Nah, ini saus barbecue-nya kita tambahkan 1 sendok makan Ini bisa lebih atau bisa kurang ya Kalau yang nggak suka ini bisa di-skip Oke, kita tambahkan saus tiramnya Oke Nah, untuk bahan-bahannya sudah masuk semua ya Ini kita aduk perlahan-lahan seperti ini Sampai tercampur merata Oke, teman-teman Nah, ini sudah jadi ya Adonannya Jadi seperti ini Emang harus lembek seperti ini ya Nah, ini benar-benar lembek Jadi, dari 10 sendok makan Tepung tapioca Sama 200 gram ayam Airnya 100 ml Oke, untuk langkah berikutnya Disini saya sediakan tepung terigu ya Tepung terigu saya seduh Kenta seperti ini Buat lemnya Kemudian ini ada Kulit pangsit Yang tadi terakhir nggak kesebutkan Ini kulit pangsitnya Kita gunakan secukupnya Oke Kita gunakan kulit pangsit secukupnya Jadi caranya seperti ini ya Nah, kita tapelin aja disitu Kemudian kita ambil adonan secukupnya aja Oke, kita ambil menggunakan pantat sendok Nah, kita olesi seperti ini ya Kita olesi aja Nah, paling ini Setengah sendok makan ya Isinya ya Cuma ini dibeberkan seperti ini Kemudian kita gulung Oke, kita gulung perlahan-lahan Oh iya Selain menggunakan kulit pangsit Kalian bisa juga menggunakan kulit lumpia ya Nah, ini untuk Apa? Terigu yang tadi untuk lemnya ya Kita lem menggunakan tepung terigu tadi Oke, seperti ini Kemudian kita gorolongin Nah, jadi hasilnya Seperti ini ya Jadi kita stick-stick seperti ini ya Bentuknya gak gorolong Panjang, bulat Oke, kita coba sekali lagi nih Kita ambil satu lembar Oke, jadi deh Nah, kita lakukan seterusnya Sampai adonannya habis ya Oke pemirsa Nah, ini dari satu bungkus kulit pangsit Habis semua ya Dan ternyata isiannya masih tersisa banyak ya Kurang lebih Kalau untuk kulit pangsit Itu dari Kira-kira habis satu setengah bungkusan lah Kalau dihabisin semua ya Oke Nah, ini sekarang tinggal kita goreng ya Yuk Kita lihat bagaimana cara penggorengannya Baik teman-teman Nah, ini minyaknya sudah panas ya Disini saya gunakan api sedang Kemudian kita goreng aja Kita goreng secukupnya Oke, saya goreng segitu dulu ya Nah, ini jangan lupa untuk dibolak-balik Oke, nah sekarang kita bolak-balik ya Biar matangnya merata Oke, ini kita tunggu sampai warnanya kecoklat-coklatan Oke, teman-teman Nah, ini warnanya sudah kecoklat-coklatan ya Kita angkat aja Kita angkat semua Kemudian kita tiriskan Baik, teman-teman Nah, stick ayam crispy-nya sudah jadi ya Nah, kalau kalian yang mau buat jualan Kalian bisa jual satuan seperti ini ya Dari satu ini mungkin kalian bisa jual dengan harga 500 rupiah ya Tidak usah mahal-mahal Dan kalau mau dikemas Kalian bisa kemas menggunakan plastik ini ya Plastik Mika Ini plastik Mika ya Plastik kebal Ukuran 12 x 25 Kita kemas ya seperti ini Ini hanya sebatas contoh aja ya Kita masukkan ke dalam plastik Mika ini Kira-kira penuhi aja isinya Oke, nah bisa kalian kemas seperti ini ya Kemudian nanti ini di-press Ini dari satu bungkusnya 2, 4, 6, 8, 10 Isi 10 ya Bisa kita jual dengan harga 5000 rupiah Atau sesuaikan aja sama daerahnya masing-masing Karena tiap-tiap daerah itu pasti beda dari harga bahan dasarnya ya Oke, sekarang yuk kita cicipi bagaimana rasanya Oke teman-teman Nih, stick ayam crispy-nya sudah jadi ya Ini bisa dimakan buat bersamaan sama baso Ataupun mie ayam juga ini sangat enak sekali ya Ataupun dimakan begini juga enak sekali ya Ini toppingnya kalian menggunakan sambal saus ya Ini sangat crispy sekali Nah ini yang sudah dibungkus ya Dari satu kemasan ini Bisa dijual antara 5, 7, atau 10 ribu Atau sesuaikan aja sama daerahnya masing-masing ya Kalau di tempat saya ini paling harganya 5000 sampai dengan 7 ribu rupiah ya Dengan isi 10 ya Dengan isi 10 Jadi satunya 500 rupiah Oke, nah sekarang kita cicipi bagaimana rasanya Bismillahirrohmanirrohim Bener-bener sangat garing sekali ya Enak sekali ini Wangi dari aroma saus barbecue-nya sama tadi ya Saus tiram Jadi ini rasanya semakin enak ya Oke Sekian dulu dari saya Mudah-mudahan resep ini bisa membantu Buat menambah penghasilan kalian di rumah Ataupun buat pedagang-pedagang kecil ya Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh